Intro Hai 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 semuanya selamat datang di MPL Quickie bersama Budeklara Bongstar Dan sekarang boleh ditemani oleh Om Wawa, analis kita, Om kita semua Om luar biasa banget tadi RRQ berasa memenangkan dengan 2-0 Ini alter ego yang lagi bermasalah atau RRQ yang semakin kuat? Seharusnya dari bermasalah enggak sih ya Jadi pastinya ada perkembangan juga dari RRQ Hoshi apalagi ini patch yang baru Patch yang baru yang lebih cocok ke play style dari RRQ Hoshi Apalagi mereka tadi mainin scene Kita tahu kan scene di Gold Lane kemarin udah nyala-nyala Apalagi tadi Gold Lane-nya gak ada yang temenin Tapi dia masih bisa nge-hold dan bahkan ngembalikan keadaan semuanya Oh Edian, jadi emang sekarang mungkin patch kali ini Saya dibilang memang bikin beberapa tim ter-enhance gitu lah ya Om ya Udah kuat, makin kuat lagi Tapi ngomong-ngomong Om, kita bakal langsung ngobrol aja nih Sama orang yang dari tadi Om Wawa ngomong-ngomongin terus Ini dia pemegang dari Gold Lane dari RRQ Hoshi Bang Zin Yeay Hai Ngomong dong Halo-halo Halo-halo Gimana nih akhirnya di lag yang kedua bisa balas dendam Kak Alterigo Ya Begitu Ya begitu Ya udah ya udah tanya buat scene sendiri Tadi di game yang pertama lawan Nino menemui kesulitan seperti apa tuh ya Kalau boleh tau ceritanya di Gold Lane sedikit Ceritanya sih emang mereka menang draft banget sih mereka Atas, bawah, tengah itu mereka emang tiga lane Jadi kesusahan Jadi gue itu kayak ya susah Tambahkan Yuzhong itu kayak bener-bener ke counter sama RRQ kita Mau YV, mau Granger Mau Lunox tuh ke counter sama si Yuzhong Jadi begitulah Untung aja kita Raja Comeback Jadi aman Raja Comeback Tapi momen dimana tuh yang menurut kalian kayak Wah Ini momentum kita nih teman-teman Ayo-ayo gas-gas-gas Yang momen yang bikin kita menang itu pas Pas gue mau Ulti di Rumput tengah itu di sebelah kanan Rumput tengah sebelah kanan Iya Terus mereka langsung ngegas itu Nah itu Kekalan mereka Yang mereka perang disitu Oke Tapi 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 kalau boleh tanya buat Sin ya Itu kenapa kalau kalian inhibitornya udah habis Kalian itu gak tambah lemah tapi tambah kuat Apa Ada apa dengan RRQ host Apa harus memang pencahin semuanya dulu Ya karena itu hero mereka itu emang bener-bener hero early game banget Hero-hero mereka itu Sedangkan kita hero-hero kita tuh sakit nanti Kalau udah masuk Udah dapet item banyak lah Jadi Light game lah Hero light game Sengaja di drag-drag gitu ya Tapi tadi di game pertama bikin ini gak sih Bikin The Javu kayak Grand Final Season 6 gak sih Buat kalian Ya agak mirip sih Cuman kan ini kan masih regular season Jadi ya gak terlalu gimana lahipnya ya Tapi agak The Javu ya Soalnya kita ngeliat kayak Wow Keren banget sih kalian bisa nangat Cuman kan misalkan kalau ini kalah kan Contoh kalau tadi kalah kan Gak langsung kalah Soalnya macam lagi Next game Sengaja kalau season 6 Misalkan itu kalah bener-bener udah kalah Betul sih Antara hidup dan mati itu ya Antara piala atau Yang tepuk tangan Tapi disini Sin dan juga Om Bawa Kita udah mempersiapkan sesuatu Ini akan kita lihat bareng-bareng juga Dimana tentunya Ini masih berkaitan dengan match tadi Yuk kita lihat bareng-bareng Dan inilah dia Nerf jungler Nah Kalau dari Sin melihat patch yang baru nih Kok gak pake marksman di sideline Tapi tetap untuk mempertahankan Marksman nya ada di jungle Ya gimana ya Sebenernya sih Boleh-boleh ada main marksman Cuman kita tetap Ya lihat situasi lah Gak sesuka-suka Karena patch ini patch Dibogusin buat marksman Tapi Kita gak paksa Cuman lihat sikon aja Satu pertanyaan mungkin buat Dan ini juga kali ya Gimana Om Tapi buat playstyle dari RRK Hosi sendiri Kalian Adalah tim Yang jarang banget Buat dibantu Goal 10 Dengan XPL Ini memang dilatih buat mandiri Semuanya Atau bagaimana Sin? Ya Mereka sengaja begitu Biar Biar Apa Goal 10 nya jadi jago Kalau ditemen-temenin Ya Gak tau lah Begitulah Gak mau ngomong lebih Banyak netizen telinga panas Udah 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 Tapi emang Tadi Tadi match Yang panas banget Kita bakal Lihat Cuplikannya Bareng-bareng Juga nih Gak cuma netizen yang panas Kita juga panas nih Nontonnya Yuk langsung aja Inilah dia Clip Dimana Ini Mungkin bisa jadi Dibilang Adalah Satu hal Yang bikin Alter Ego terguncang sih Posisi Turtle Yang kayak Udah ditahan-tahan Paisan Mas Lippoy udah Fokus banget Scene-nya udah mencuri perhatian Silly Boy dan juga Pai. Momen-momen pencurian Lord yang mungkin gak terduga ya. Albert ujuk-ujuk dateng dan dia pake retri-nya pas banget ya Om Bawa. Oke, tapi buat scene sendiri tadi kan bisa mancing ya. Falling Star Wars mancing. Itu shot call-nya apa tuh? Albert kan lagi nunggu ini semak-semak. Shot call-nya seperti apa tuh tadi tuh? Yang buat pasang-pasang retri. Gak tau sih aku lagi fokus diru-ku sendiri gak liat di album. Itu komponikasinya. Tadi sih di sini pokoknya curi-curi-curi Lord gitu. Yang First Blood tadi gimana cerita tadi? Yang First Blood? Yang First Blood sih soalnya kan aku liat kan. Aku kan udah clear awal. Jadi aku langsung jalan. Terus aku liat juga si Celeboy itu lagi merah-merah. Dan itu sendiri pasti itu sendiri. Soalnya Celeboy abis dapet ungu. Jadi gareng banget. Jadi yaudah. Aku gak aja. Yang masalah Flickr sebenarnya itu. Sebenarnya kan dia udah selamat. Cuman gak tau kenapa si Celeboy-nya mau balik lagi. Yaudah Flickr bunuh. Udah. Oke. Soalnya itu juga yang menekan alter ego sih. Tadi awal-awal karena Celeboy-nya. Kalau Hyper itu mati awal itu. Wah itu sih. Apa sih rugi banget. Soalnya abis ngebuff kan. Abis ngebuff. Apalagi abis ngebuff yang blue-blue. Buff. Blue buff. Purple buff-nya udah diambil. Ilang lagi sekaliannya yang ilang. Waktu buat farming juga gak ada. Terus. Jadi ngebikin kalian sekarang 2-0. Ini. Menurut kalian sendiri ya. Patch kali ini. Buat Sin ya. Kalau boleh sebutin tim-tim yang diuntungkan di patch kali ini. Ada berapa tim nih Sin. Di MPL Season 8 reguler ini. Tim-tim yang diuntungkan sih sebenarnya. Semua tim sih diuntungkan sih sebenarnya. Sebenarnya di patch kali ini. Meta lama sama meta marksman itu. Masih sama-sama bagus. Masih sama-sama bisa dipakai. Jadi bukan karena meta MM. Meta MM ini keluar. Terus kita udah gak main meta lama. Jadi masih sama-sama untung lah. Jadi tergantung gameplay tim itu masing-masing sendiri ya. Gimana implementasikan sama patch. Tidak melulu ngikutin apa yang ada gitu ya. Iya. Betul. Wow. Ini menarik banget sih. Dan kita juga lihat kayak perjalanan RRQ di regular season. Semakin nyaman aja nih kayaknya ya. Buat masuk ke area upper bracket. Kalian tuh tersisa 3 match saja ya om. Bener ya. 3 apa 2 tadi? 3. 3. 3 match. Besok masih main kan. Besok 1. 2 kali. Masih sisa 2 kali. Masih sisa RBG sama EVOS kayaknya. Oh iya iya sorry 2 kali. 2 kali. Tinggal 2. Tinggal 2. Berarti El Clasico untuk minggu terakhir. Kira-kira kamu bakal ketemu rivalmu gak sih Siwan nanti? Gak tau sih. Katanya Wan mau balik jungler. Mau gold dia gak tau dah. Kamu ngarepinnya Wan dimana Zin? Ya terserah dia lah. Yang penting dia enak aja di timnya. Yang penting enak aja. Oh lah. Iya penting enak lah. Tapi expectnya gold line sama gold line gak Sin? Hadep-hadepan lagi gak nih? Itu sih sebenernya sih bagus sih. Biar kayak nostalgia lah. Bernostalgia. Nostalgia. Nostalgia lagi. Regular season. Iya iya cuma kita masih belum tau ya gimana ini nanti untuk EVOS juga belum memainkan trio strongnya. Dan kalau ngomong-ngomong tentang regular season bentar lagi udah mau kelar. Minggu depan udah terakhir. Dan deket banget ke babak playoff berarti Sin. Sin kalau kamu masuk, oh iya udah pasti sih masuk playoff. Kamu lebih suka online apa offline sebenernya Sin? Sebenernya suka offline sebenernya. Banyak penonton. Eh kalau offline sekarang itu penontonnya tergantung ya. Bukan penonton kayak bebas gitu ya. Ya bisa dibilang ya mungkin nanti kalau jadi offline ya. Siapa tau kan jadi nih ada kemungkinannya ya pasti vaksin terus segala macem. Dan kalau offline nih ya Sin ya. Kan kita kemarin juga udah tebak-tebakan tuh. Atau mungkin bertanya kayak sama semua orang di Instagramnya MPL ID Official. Kalau Sin milih dimana offline eventnya? Kalau sampai offline. Offline-nya di apa? Dimana ya bagus ya? Jangan di Jakarta, bosan di Jakarta. Hai dimana ya? Bilangnya Manado ya. Sin juga main Manado. Enggak sih, kalau di Manado sih gak mungkin sih. Itu di negeri Konoha itu. Jadi dimana Sin? Masih selesai ya. Di Bali kayaknya bagus. Biar kalau abis turnamen itu berlibur. Kayaknya bagus di Bali sih. Oh mantap. Sekalian langsung berlibur ya. Tapi Sin gila semoga kita bisa offline event. Dan menyerukan RRQ jaya-jaya bareng-bareng ya. Sin terima kasih banget udah gabung di MPL Quickie ya. Ada yang mau kamu sampaikan gak nih buat para fansmu? Atau siapa yang spesial? Mau bilang aja. Karena aku udah lawan Nino. Nino ternyata jago banget ya. Karena waktu itu kan aku bilang Nino B aja. Karena gak pernah lawan kan pas kulawan tadi jago dia. Jago banget. Rating dari 1 sampai 10, 9. Waduh 10-nya? 10-nya gak ada lah. Buat Sin dong. 10 buat Sin dong. Tapi 10 buat Sin. Thank you banget. Sekarang lagi. Gila-gila. Keren-keren. Thank you. Salam juga buat warga RRQ Hosi. Dan stay stay healthy. Sampai berjumpa esok. Dadah. Dadah. Dasuh. Daya. Terima kasih telah menonton!